Selanjutnya penyelundupan narkotika dalam Batu Giyok digagalkan petugas BIA dan Cukai Bandara Suta. Sementara penyelundupan narkotika jenis sabu sindika Thailand dan Aceh dengan jumlah lebih dari 300 kg diungkap Badan Narkotika Nasional dan BIA Cukai. Badan Narkotika Nasional berhasil ungkap dua kasus penyelundupan di wilayah Aceh. Pengungkapan pertama di Desa Kampung Jalang, Kecamatan Idirayek, Aceh Timur. Petugas BNN mencurigai pelaku yang berlayar dari perairan Thailand menuju Aceh Timur menggunakan speedboat. Saat pelaku berada di sebuah bengkel kapal di Kampung Jalang, petugas langsung menangkap pelaku. Saat digeledah, petugas BNN mengamankan 105,5 kg sabu yang disimpan di speedboat. Sementara pengungkapan kasus kedua terjadi di Pulau Bere, Banda Aceh. BNN mengamankan lima orang tersangka. Dari kelimanya, diamankan 218,8 kg sabu. Modus sindikat jaringan Thailand ini menggunakan jalur laut untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia dengan kapal dan speedboat. Narkotika diambil di tengah laut dan kemudian disimpan di sebuah gudang sebelum diambil oleh pemesan. Total BNN berhasil mengamankan 324,3 kg sabu. Tetap waspada karena situasi COVID-19 ini, ternyata para sindikat bandar-bandar narkotika tidak berhenti. Bahkan kalau kita lihat dari segi penangkapan jumlah yang bisa kita cita, itu cukup banyak dan fantastis. Saat ini BNN masih melakukan pengejaran terhadap pemesan barang terlarang tersebut. Atas perbuatannya, ke-enam tersangka dicerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Sementara petugas bea dan cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten gagalkan penyeludupan sabu-sabu asal Kongo. Petugas yang bertugas di terminal kargo Bandara Suta mencurigai dua paket kiriman dari Kongo. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, dua paket tersebut berisikan 40 bola batu berwarna hijau yang menyerupai batu giyok dan berisikan sabu-sabu seberat 10 kg lebih. Dua poli, yaitu isinya adalah pemberitahannya patu-patu dan bola hijau seperti ini, sebanyak dua poli, 20 bola hijau seperti ini dan 10 patu. Yang ternyata isinya adalah metametamin, total sebanyak kurang lebih 10 kg. Menindaklanjuti kasus tersebut, petugas bea dan cukai Bandara Suta bekerja sama dengan Bares Krim Polri, akhirnya menangkap seorang warga negara Indonesia di wilayah Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Ia diduga sebagai penerima barang haram tersebut. Kasus ini diserahkan ke Bares Krim Polri. Pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Buji Blatoma Erisa, Nova Yul Henry, melaporkan untuk NET.